Pemirsa kasus dugaan perampasan motor wartawan yang diduga dilakukan oleh Oknum Dep Kolektor masih terus berlanjut. Dalam waktu dekat ini polisi akan memeriksa 5 orang Dep Kolektor. Kasus dugaan perampasan motor milik seorang wartawan yang diduga dilakukan oleh 5 Oknum Dep Kolektor masih terus berlanjut di Polresta Jambi. Kasat reskrim Polresta Jambi melalui kaniteran Mor Polresta Jambi Ibtu Rudi Pabrianto mengatakan, kasus ini akan ditindaklanjuti setelah melakukan hasil gelar perkara. Sementara hingga saat ini dari pihak ketiga atau Dep Kolektor belum diperiksa. Namun dalam waktu dekat ini kelima Oknum Dep Kolektor tersebut akan dilakukan pemeriksaan karena surat pemanggilan sudah diberikan. Namun perkara ini nanti kami tidak lanjutkan dengan hasil gelar perkara. Ini saja, coba siapa ini? Untuk pihak ketiga itu sudah diperiksa atau gimana? Pihak ketiga dari pihak ketiga? Pihak ketiga sudah sementara belum kami periksa karena kalau pimpinannya sudah kami periksa. Si pimpinan pihak ketiga? Ya pimpinan sudah kami periksa. Sementara ini untuk besok kami periksa lagi yang laku penarikan itu. Betul Rudi menjelaskan pemeriksaan kelima Oknum Dep Kolektor itu untuk mengetahui peran mereka masing-masing. Sehingga setelah berkas yang ada sudah tersusun maka akan dilakukan gelar perkara. Sementara itu kuasa hukum pelapor Ibnu Holdun mengatakan dirinya meminta agar perkara ini dilakukan secara transparan dan hasil dari gelar perkara nantinya disampaikan ke publik. Menurut Ibnu perkara ini harus terang-benderang. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu peran Dep Kolektor dalam perbuatan ini. Kami dari kuasa hukum Dayang jadi meminta perkara ini memang harus secara transparan ya karena proses tadi sudah disampaikan dengan dua-dua perkara dan kami minta hasil perkara ini disampaikan juga kepada publik ya. Karena ini harus terang-benderang perkara ini. Selama ini kan masih ditutup-tutupin. Jadi kami minta supaya ini juga biar masyarakat tahu.